Ketua penguji yang diperluji memasuki ujian, hadirin di momen berjalan. Terima kasih. 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 atas teks drama Aksud. Tetapi ada kutipan dalam teks drama Kaligula itu, iyalah, dunia memang tidak pernah muda, tetapi akan selalu ada bom hibu yang setia, yaitu seni, cinta, dan Tuhan. Dari premis ini, nampak bahwa Aksudisme itu kemudian dilanggar sendiri oleh Abed Kamus. Kemudian di Indonesia, masyarakat memaknai surrealisme sebatas irisan atau titik tengah antara realisme dan Aksudisme. Surrealisme itu selama ini juga dimaknai sebagai super realis, yaitu kehidupan realis yang dilebih-lebihkan. Masyarakat Indonesia memaknai Aksudisme sebagai sesuatu yang abstrak atau tidak jelas. Tekst drama Aksud merupakan antitesis atas tekst drama realis. Saya menggunakan konsep surrealisme dan Aksudisme Eropa sebab dua konsep itu yang kemudian secara masif masuk dan digunakan di Indonesia. Kemudian berikutnya, bagaimana keajikan konvensi yang ada dalam aliran surrealisme dan Aksudisme Eropa itu saat kemudian direduksi ke Indonesia? Adakah perbedaan sistem, konvensi, tata akuran konstruksi dalam aliran surrealisme dan Aksudisme Eropa saat direduksi ke Indonesia? Dari latar belakang tersebut, permasalahan penelitian pada disertasi ini yang pertama, bagaimanakah karakteristik surrealisme teks drama Indonesia? Yang kedua, bagaimanakah karakteristik Aksudisme teks drama Indonesia? Tujuan penelitian, satu, menganalisis karakteristik surrealisme teks drama Indonesia. Dua, menganalisis karakteristik Aksudisme teks drama Indonesia. Manfaat penelitian, secara teoretis penelitian ini diharapkan akan menghasilkan sintesis mengenai karakteristik surrealisme dan Aksudisme teks drama Indonesia. Sintesis ini melibuti dua hal, yang pertama, ciri dan redefinisi surrealisme dan Aksudisme teks drama Indonesia. Dengan karakteristik yang ada pada penulisan masalah itu, juga memuat dua hal ini. Dengan kata lain, penelitian ini akan menghasilkan sebuah konsep atau teori baru tentang ciri dan redefinisi surrealisme dan Aksudisme teks drama Indonesia. Dua, secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi para guru, dosen, peserta bidik, teat rawat, maupun masyarakat luas yang tertarik dengan biaya drama untuk memahami ciri surrealisme dan Aksudisme teks drama Indonesia, serta meluruskan definisi surrealisme dan Aksudisme teks drama Indonesia yang selama ini keliru. Kajian pustaka dan kerangka teoretis. Satu, kajian pustaka Adenas 1999 sampai yang terbaru tahun 2018. Beberapa penelitian oleh peneliti-peneliti terdahulu itu dijadikan sebagai kajian pustaka pada disertasi yang saya buat ini. Dua, kerangka teoretis. Ada empat kelompok kerangka teori yang saya gunakan. Yang pertama, teori-teori surrealisme. Dua, teori Aksudisme. Tiga, teori-teori tentang drama. Pada disertasi ini, drama yang dimaksud adalah drama teks, bukan drama percunjutan. Empat, teori-teori tentang filsafat yang digunakan. Yaitu filsafat nihilisme, materialisme, eksistensialisme, nihilisme, tenisme, semiotip, dan mitos-colander-tensi. Metode penelitian. Prosedur penelitian dimulai dari pengamatan fakta antara apa yang terjadi di masyarakat dengan teori yang sesungguhnya. Penyelidikan awal muncul kejanggalan atau masalah atau rentan antara yang seharusnya dengan yang terjadi. Dari penelitian awal itu kemudian dibuat perumusan masalah menjadi lebih mahal. Kemudian disusun kerangka teoretis. Langkah berikutnya pengumpulan sumber data dan data. Berikutnya pemeriksaan keaksaan data. Masuk analisis data. Penarikan simpula dan penyusunan laporan. Pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pembacaan hermeneutik. Desain penelitian. Langkah-langkah penelitian terbagi dalam tiga tahap. Yaitu tahap sebelum penelitian. Iyalah. Yang pertama. Melakukan studi pustaka yang berhubungan dengan penelitian. Dua. Mengidentifikasi berbagai permasalahan penelitian yang muncul. Tiga. Melakukan pembatasan masalah. Empat. Menetapkan fokus masalah. Tahap kedua adalah tahap pelaksanaan penelitian. Sebagai berikut. Satu. Mengumpulkan sumber data dan data penelitian. Dua. Pemeriksaan keaksaan data. Tiga. Pengolahan dan pemanaan data. Tahap ketiga. Tahap setelah penelitian. Sebagai berikut. Pengarikan simpulan dan penyusunan pelaporan hasil penelitian. Empat. Fokus penelitian. Fokus penelitian ini meliputi objek, waktu, dan lokasi penelitian. Objek penelitian ini adalah pergeseran atau perbedaan konsep surrealisme dan apsudisme teks drama Indonesia dan Eropa. Surrealisme dan apsudisme teks drama Indonesia memiliki ciri khas yang berbeda dengan surrealisme. Surrealisme dan apsudisme teks drama Indonesia. Hanya saja belum ada satu penelitian yang mengkaji kekhasan tersebut. Penelitian ini dimaksudkan untuk merebefinisi surrealisme dan apsudisme teks drama Indonesia yang terlebih dahulu. Dibangun dari ciri-ciri atau batasan yang berhubungnya. Data dan sumber data penelitian. Mulanya sumber data penelitian ini terdiri atas 76 teks drama. Kemudian 76 teks drama itu saya klasifikasikan berdasarkan angkatan periodisasi saskranya Biasin terbagi menjadi empat kelompok. Pembagian ini saya gunakan hanya untuk mewakili tiap angkatan yang ada. Dari 76 teks drama itu kemudian setelah melalui proses pembacaan menjadi 68 teks drama. Dari 68 teks drama setelah dilihat berdasarkan batasan-batasan surrealisme dan apsudisme menjadi 24 teks drama. Data dalam penelitian ini berupa penggalan-penggalan dalam dialog drama dari ke-24 teks drama tersebut yang dibuka memuat penanda teks drama surrealisme dan apsudisme Indonesia. 6. Teknik pengumpulan data. Data penelitian dikumpulkan melalui teknik pembacaan secara heuristik dengan cara membaca secara berpulang-pulang dan dilakukan secara teliti setelah dibaca dilakukan pencatatan. Teknik pengumpulan data, pemeriksaan data dilaksanakan dengan pembacaan secara berpulang-pulang, membaca lagi untuk memastikan tidak ada data yang terlewankan atau untuk memastikan ada data yang masuk ternyata tidak mengandung batasan surrealisme dan apsudisme teks drama Indonesia. 8. Teknik analisis data. Analisis terhadap data penelitian ini dilakukan oleh teori surrealisme, apsudisme, mitos, dan sementif sesuai dengan tujuan dan lintang. Analisis isi dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptik. 4. Pembahasan. 1. Surrealisme teks drama Indonesia. Ada 14 teks drama yang masuk ke dalam telah mengundikasi surrealisme teks drama Indonesia. Saya ambilkan 3 contoh teks drama yang memuat batasan surrealisme teks drama Indonesia. Yang pertama, teks drama Bumbasari karya Rusta F&D. Dari analisis terhadap teks drama Bumbasari ini ditemukan 3 hal. Yang pertama, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam teks ini melakui batas logika atau tidak logis dan tidak rasional. Dua, teks ini memanfaatkan mitos bagi sarana pembangun alurn. Alurnnya masih tampak pada satu benang merah yang sama. Dua, mitos digunakan untuk membangun alurn. Bukan sebagai sarana penciptaan sebagaimana surrealismenya teks drama Bumbasari. Dua, teks drama Bumbasari ini sangat kental pada teks drama ini. Dua, teks drama Air Langga karya Rusta F&D. Saya temukan 3 hal. Yang pertama, jalinan peristiwa yang muncul dalam beberapa gila lok melampaui batas logika tidak logis dan tidak rasional. Dua, teks drama Air Langga ini bukan teks yang bersumber pada mitos tetapi bersumber pada nilai-nilai historis. Tiga, teks drama ini memanfaatkan sarana dialog Air Langga fisik dengan wansa religius yang kental. Tekst drama ketiga, Sandhya Kalanin Majapai, karya Sam Sipani. Saya temukan 3 hal pada teks drama ini. Yang pertama, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam teks drama ini melampaui batas logika, tidak logis dan tidak rasional. Dua, dalam cerita bertabrah buku-bubu majis bukan mitos dengan ketaklogisan malah yang kental. Tiga, luar seharusnya religius tampak sangat kental pada teks drama ini. Itu tadi yang surrealis berikutnya, yang absurisme teks drama Indonesia. Ada 11 teks drama, saya ambilkan 3 contoh. Yang pertama, teks drama Braku dan Putri karya Rustadikata Busuma. Saya temukan 2 hal. Pertama, kisah hidup manusia tidak terpumbang ambil oleh nasib. Bukan kita hidup manusia yang tidak terpumbang ambil oleh nasib, tetapi pada absurditas konsep ada dan tidak ada. Itu yang muncul pada teks drama Braku dan Putri. Konsep ada dan tidak ada ini menuntun manusia untuk pasrah pada nasib Tuhan. Ada kepasangan total atas garis hidup yang sudah dilakirkan oleh Tuhan. Inilah salah satu topok untuk mati pun berasal dari konsep pemberontakan dirinya Albert Kamus. Albert Kamus pernah menuliskan tentang pemberontakan diri, tetapi dari kepasangan yang dibutti di mana Tuhan. Tidak seperti yang dilakukan oleh Kamus atas dasar perusahaan. Kedua, kepercayaan kepada Tuhan mengecewakan melalui kepercayaan terhadap dewa-dewa. Tekst drama kedua, Jalan Mutiara, Karya Sitorus Rumura. Pertama, para tokoh pada tekst drama ini masih begitu mempercayai keberadaan Tuhan. Tokoh Basuki misalnya, masih mempercayai Tuhan melalui identitas lain, yaitu melalui bahasa lukis. Jadi, ia melukis dalam rangka untuk menerbalkan eksistensi Tuhan. Dua, hidupan para tokoh yang menerbalkan kondisi yang kurang bermakna, tidak berharga, tidak berarti, atau bahkan main-main. Tekst drama ketidak, Pak Gulab di ekstremis karya akhiyat kata Miraja. Saya temukan dua hal muka. Yang pertama, di sekutaran hidupan manusia yang sudah tidak menunggu itu, atau takut bakal dipalik nasibur yang tidak berkesukaan, para tokoh masih mempercayai keberadaan Tuhan. Tokoh utama, yaitu Pak Gulab, masih meyakini bahwa nasib dunia ditentukan sebelumnya oleh Tuhan. Kedua, hidupan para tokoh yang menerbalkan kondisi yang kurang bermakna, tidak berharga, tidak berarti, atau bahkan main-main. Pak Gulab mengalami nasibur dalam hidupnya. Jalan takdiknya selalu berada pada agres kesengsaraan yang tidak berkesukaan. Terutup, simpulan. Ciri surrealisme teks drama Indonesia, yang pertama, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam teks drama surrealisme Indonesia melakui batas logika, logika, tidak logis, dan irasionalitas. Ketidaklogisan tersebut hanya terjadi pada mungkin setiwanya saja, atau pada adegan yang muncul, bukan pada alurnya, seperti mana teks drama Eropa. Dua, alurnya pada teks drama surrealisme Indonesia masih bisa dirulut, sebab masih saling terhubung antara satu peristiwa dengan peristiwa lain, membentuk satu kesatuan alurnya yang utuh. Ini jelas berbeda dengan ciri surrealisme teks drama Eropa. Surrealisme teks drama itu, Eropa itu melakui batas logika, tidak logis, dan tidak irasional. Kemudian alurnya tidak bisa dirulut pada satu benak merah yang sama. Jadi semuanya berisi nukilan-nukilan peristiwa yang tidak berhubung antara satu dengan yang lain. Dari batasan itu kemudian didefinisikan, di dalam teks drama surrealisme Indonesia itu akan berdapat mitos alam lelebut, alam kain, atau alam bawah sadar sebagai sarana pembangunan struktur alurnya, bukan sebagai sarana penciptaan. Sementara yang di Eropa, surrealisme berhubungan keras dengan proses penciptaan. Jadi, bukan pada struktur alurnya. Dari balik itu, surrealisme teks drama Indonesia adalah teks drama yang didalaknya mempercayai mitos, alam kain, atau alam bawah sadar, atau imajinasi manusia. Karena peristiwa-peristiwa yang terjadi dianggap melampaui batas logika, maksudnya dianggap melampaui batas logika, maksudnya dianggap cukup. Oke, kita revis dulu, di dalam peristiwa menanggap melalui batas logika, membicarakan pengetahuan benar itu ada 3 jenis, menemukan pengetahuan benar, memuji pengetahuan benar, dan mencari pengetahuan benar. Sehingga yang dipromosikan, justru pengetahuan benar yang dipromosikan, kita promosikan, karena mengandung musuh kebaruan. Berkualitas atau tidak, orang-orang benar yang dipromosikan, itu diperlukan oleh jenis-jenis kaedah. Kaedah filsafati, kaedah metodeologi, dan kaedah selinggung. Tadi saya berusaha menurut kemarin rekanan pejasa itu sudah jelas, dokter kompilisofi dalam bidang emopertikan bahasa. Nah, sebenarnya janjitannya secara melalui kaedah filsafati, kaedah metodeologi, maupun kaedah selinggung. Berkait putih, pokoknya, jawaban-jawaban yang membenarkan kaedah filsafati. Baik, jawaban metodeologi, epistemologi, dan maksologi. Oke, kesempatan pertama, saya berikan pertanyaan ke rumah Bapak Dr. Zarybati, memastikan bahwa BUM yang sangat berpajar. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Sudara Ratu Rahmat. Sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada saya dulu. Tadi ini, Sudara, masuk tidaklah untuk usia. Tidak buka. Ya, atau usia tak buka juga. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan. yang pertama berkaitan dengan topik penelitian Sudara mengenai surrealisme dan absurdisme. Saya kira buku-buku tentang surrealisme, tentang absurdisme, tersebut 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 tersebut. Teks drama, tapi semuanya, hampir semua buku, mendasarkan diri pada surrealisme dan absurdisme teks drama Eropa. Sementara belum ada kajian tentang surrealisme dan absurdisme teks drama Indonesia. Dan inilah yang menjadi temuan atau kebaruan dalam temuan saya. Yaitu menemukan karakteristik teks drama surrealisme dan absurdisme teks drama khas Indonesia. Ya, baik. Kalau kebutuhan dikaitkan dengan teori, dengan teori kebaruan, ya dalam teori yang sudah sudah bertawarkan. Yang surrealisme, saya sandikan dengan Eropa, bahwa surrealisme Eropa itu, jalan ceritanya itu tidak saling nyangkung antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Sementara pada surrealisme teks drama Indonesia, semuanya itu masih terhubung pada satu alur yang sama. Mitos dan mitos yang muncul pada surrealisme itu digunakan sebagai salah satu sarana pembangun alur. Justru sebagai salah satu sarana pembangun alur. Maka pada teks-teks drama tertentu, kehidupan para tokoh atau dalam jaliran peristiwa itu justru mendasarkan diri pada mitos. Misalnya, ada sebuah kerajaan yang justru berjalannya kerajaan itu dipandu, dituntun oleh ilham. Oleh kekuatan lain di luar kekuatan magic manusia. Ini yang surrealisme teks drama Indonesia. Yang absurdisme, muncul temuan bahwa absurdisme teks drama Indonesia itu justru muncul atas kepercayaan terhadap Tuhan. Ya, jalan ceritanya memang tidak rasionalitas, tidak logis, tetapi masih muncul atau bersubur pada kepercayaan terhadap. Bukan, tidak seperti Eropa. Terima kasih. Kalau saya kaitkan dengan salah satu pernyataan saudara-saudara, bahwa surrealisme dan absurdisme teks drama itu merepresentasikan ideologi. Ada ideologi yang berkaitan dengan itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, ideologi seperti apa yang ada di dalam surrealisme dan absurdisme teks drama di Indonesia? Yang absurdisme, Albert Camus itu seorang ateis. Maka, membaca karya-karya Albert Camus atau tidak mau, pikiran kita, pikiran pembaca terhubung oleh ideologi bahwa kita dimaksa untuk tidak mempercayai adanya Tuhan. Itu yang muncul pada teks-teks drama kapsuk yang dituliskan oleh Albert Camus. Sementara tidak mungkin itu terjadi di Indonesia karena masyarakat Indonesia itu masyarakat yang religius. Dengan Tuhan melalui berbagai simbol-simbolnya. Maka ideologi yang mungkin yang akan disampaikan oleh Albert Camus akan berbeda tentang ateisme, tentang ketidakpercayaan terhadap Tuhan. Kemudian yang surrealisme, itu tentang ketidaklineritasan hidup manusia. Bahwa orang yang hidupnya baik itu belum tentu kemudian menjadi hasil. Bahwa orang yang hidupnya baik itu kemudian tidak selalu berbentuk. Bahwa jalinan peristiwa pada teks drama surrealisme itu tidak saling terkait antara satu dengan yang lain. Tidak ada sebab akibat pada teks drama surrealisme. Ideologi itu yang akan dimunculkan. Sementara di Indonesia tidak, karena semuanya bersebab. Dan sebab itu yang akan menyebabkan akibat yang lain. Baik. Coba saudara menulis salah satu contoh teks drama di Indonesia yang berkaitannya dengan representasi kategori di Indonesia. Misalnya kalau di Eropa tadi Albert Camus kan ateisme dan ateisme. Nah di Indonesia kan Anda mengatakan justru sebaliknya. Pada naskah drama Arifin Senol, Kapai-kapai, ada satu deal antara seorang ibu dengan anaknya. Kata ibu, kata anak si aku, apakah pangeran bahagia? Iya, pangeran bahagia. Kenapa pangeran bahagia? Kenapa pangeran bahagia? Sebab pangeran memiliki cermin ajaib. Gimana aku dapat menemukan cermin ajaib itu? Cermin ajaib itu saya temukan di toko Nabi Sulaiman. Konsep Nabi Sulaiman adalah konsep tentang religiositas. Jadi konsep di luar kekuatan manusia. Ada konsep tentang itu yang Nabi Sulaiman adalah Nabi dalam kepercayaan Maka dalam teks drama Aksur Indonesia di KPKP-nya Arifin Senol itu ada representasi, ada Tuhan di dalam teks drama itu. Data penelitian saya berupa penggalan-penggalan dialog dalam teks drama yang dibuka mengandung penanda surrealisme dan absurdisme teks drama Indonesia. Penggalan-penggalan dialog atau penggalan-penggalan teks drama? Penggalan-penggalan dialog itu maksudnya dialog di sana adalah teks drama. Iya. Penggalan-penggalan teks drama. Baik. Apa yang dimaksud dengan teks drama? Teks drama adalah sebuah karya sastra yang mengabarkan kehidupan manusia yang berbentuk dialog. Kalau teks? Teks itu sesuatu yang tertulis. Bidanya dengan wacana? Ada wacana, ada teks? Wacana itu konsep. Jadi sesuatu yang menjadi angan-angan itu wacana. Wacana itu konsep yang belum muncul dalam bentuk yang nyata. Teks wacana itu kemudian mengecewala dalam bentuk teks. Adakah teks tulisan? Tidak. 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 bahwa bunyi mengenal setelah join. Tidak. 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 hati saat tert vegetarianaf tik University各rik. SLROFI PROSTANGADVS. Tidak. Sudah memang digolongkan Teks drama Surrealisme dan Teks drama Aksubisme Apakah ada yang Satu teks drama itu Terdapat surrealisme dan Aksubisme di dalam penelitian saudara Ya ada satu Teks drama yang Di dalamnya memuat Dua penanda itu Maka kemudian ini menjadi alasan mengapa Judul disertasi ini Ialah Surrealisme dan Aksubisme teks drama Indonesia awalnya Bahkan realisme, surrealisme dan Aksubisme tapi karena tidak ada Penyimpangan realisme Eropa dan Indonesia maka mungkin Disantikan surrealisme Dan aksubisme teks drama Indonesia Sebagai judul dan dalam Salah satu naskah ada Ada penanda Ada dua penanda Surrealisme dan Aksubisme Teks drama Indonesia Yang kemudian saya melompokkan di bagian 4 Dalam satu sub judul Negosiasi ideologi Jadi surrealisme dan Aksubisme Pada satu titik tertentu Kemudian akan saling merangkut Saling meniadakan Saling membunuh Saling mendukung Perbedaannya akan sangat susah Untuk memilih asma Kalau hanya melihat dari Batasan ketika Logisan peristiwa Maka teks drama Kemudian saya Saya santukan Dua Pemakasan Ia masuk ke dalam Surrealisme Juga masuk ke dalam Aksubisme Yang kemudian saya garis bawai adalah Negosiasi ideologi Berbedaannya terakhir Boleh tidak kalau saya Mengatakan bahwa Apa namanya Skenario Sinetron Itu termasuk Teks drama Kalau melihat dari Alurnya Itu masih masuk ke Realis Jadi alurnya Realis Tapi kemudian Bahwa Tiba-tiba Seseorang Berubah menjadi Kaya Tiba-tiba Kemudian bertemu Dengan Sebagaimana Yang kita lihat Di sinetron Sinetron Kita Itu masuk ke Sesuatu yang bagi saya Aksub Lucu Karena Tiba-tiba Aksubnya Maksudnya Aksubnya Indonesia Karena masih Mengunjung Buka di sana Tiba-tiba Menangis Tiba-tiba Besok Senang Tiba-tiba Tiba-tiba Menangis Lain-lain Seperti Mada Kita Lain Selanjutnya Tiba-tiba Selanjutnya 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 Sudah Kalau yang pertama, bisa dijawab 10 menit, itu kamu ada yang menghasilkan Kalau tidak, berarti kita hanya menghasilkan Apapun kan ada, dan tidak bisa ketahui Membicarakan tentang setiap Lepanto, masyarakat Indonesia disuruhkan oleh drama aksur Tiba-tiba SM melarikan diri, hilang keberadaannya Tidak ada yang tahu, bahkan pengacaranya juga tidak tahu Kemudian setelah APK melakukan pencarian, tiba-tiba menyerahkan diri Pada proses menyerahkan diri itu, tiba-tiba terjadi keselakaan menabrak power Ini sesuatu yang sangat aksur bagi saya Kita disubri oleh tontonan yang menjengkelkan, tontonan yang tidak jelas Setelah nabrak power mobilnya begitu, pengawalnya tidak apa-apa, sentoknya load bank sebesar bapau Kata Freddy, kuasa hukumnya Lalu kemudian sekarang, tiba-tiba setelah semuanya tampak mulai jelas, tidak remang-remang sebagaimana dulu Kuasa hukumnya dipekarakan atas dukaan menghalang-halangi penyidikan Kemudian juga, salah satu dokter di rumah sakit yang menyatakan bahwa sentok itu sakit dan tidak bisa diperiksa itu Kemudian, juga diperiksa oleh KPK Lewat satu perbatahan atas periksa second opinion yang dilakukan oleh IDI, dikatakan dokter Indonesia Bagi saya, masyarakat Indonesia sedang disubuhi oleh tontonan-tontonan yang sangat aksur Bagi masyarakat Indonesia, dan bagi saya, kapsutan itu juga terjadi di DPR Jadi, teks drama aksur yang paling modern sekarang adalah teks drama yang ada di DPR itu Kembali pada kasus sednof itu Remang-remang atau ketidakjelasan nasib sednof itu kemudian sekarang juga tarik urur Jadi, berbagai persoalan yang melibuti sednof itu kemudian sekarang Menggeret atau menyerah nama-nama lain Bagi saya, itu adalah sesuatu yang absurd Bagi saya, Pak Ya, sudah selesai ya Ya, supaya menentukan pertanyaan yang kedua Ya Sekarang itu, tahu politik Banyak panggungan di dunia, di mana-mana Apa kemana-mana? Apa kemana-mana? Aksurisme itu juga sangat tampak pada tahun politik ini Bagaimana kita bisa mempercayai satu tokoh yang tidak kita kenal Kemudian Menciptakan diri dengan sangat baik dihadapan publik Ini sesuatu yang absurd, sesuatu yang tidak jelas Tiba-tiba foto dengan pakaian yang sangat rapi Lalu pakai peci, tampak bersemium, tampak sangat mengayomi Padahal Latar belakangnya atas berat Ini semakin diperbarat atau akan tampak sangat nafsut Pada Calon-calon kepala daerah yang notabene adalah kabel Pada kepala daerah yang mencalonkan diri lagi untuk periode berikutnya Semua masyarakat tahu bagaimana kinerjanya Semua masyarakat tahu bagaimana karakternya Tapi kemudian saat masuk ke tahun politik Berubah total Menjadi tampaknya menjadi sangat baik Sangat mani, sangat bijaksana Penuh dengan janji-janji Seolah akan menyenangkan masyarakat Dan itu terbukti Tidak muncul pada tahun pertama Maaf, ini bukan tentang ketidaksukaan saya Tapi begitulah bahwa Dilihat dari sudut pandang absurdisme Maka Panggung perpolitikan ini Ialah Konsep atau teks Absurdisme Indonesia Kita disubuhi oleh Perkunjukan-perkunjukan Tontonan-tontonan Oleh tampilan-tampilan Yang ditampilkan oleh tokoh-tokoh Yang berlaku pada takun politik ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih, bro Terima kasih, bro Terima kasih, bro Ini masih ada 4 menit saya Drama itu absurdisme atau absurdisme Drama itu absurdisme sudah dirancang Itu dirancang Jadi kejadian seperti yang menampak itu dirancang Jadi bukan apa di semua Memang realisme dirancang Sampai pak bom yang ditembakkan kepala dirancang Walaupun kebohongan Tapi dirancang 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 mobo-bohong Dirancang mobo-bohong Dirancang mobo-bohong Iya dirancang mobo-bohong Itu hasil juga, bro Eh? Ya iyalah Menggerancang mobo-bohong Dirancang mobo-bohong Kemudian akan laksanaannya Baru filmnya dilapakasinya Pernyata itu kebohong Nah Rancang mobo-bohong Dulu saya memang merancang untuk kebohong Jadi bukan langsung Ini sasangga sekal dari ilmu yang ditemuk Kalau ibu sasang mungkin bener Tapi ilmu yang ditemuk gak bener Ini sasang memang dirancang Eh? Selalu beli-beli Di capra keras Gitu Itu silahkan Maafkan Ini saya mungkir di tatol Dari kacamata Mereka sendiri Oke Terima kasih Saya lanjutkan sekarang Berikutnya Dinyatut puluh rumah Prof. Dr. Suwito Ansah Itu yang sangat terpaksa Di persenangan masyarakatnya Dari saya Terima kasih Tidak betul Yang pertama Untuk provisial Untuk Sudara Don Sudara Salam Doktor Saya meneruskan Pertanyaan lagi Boleh tidak Absurdisme dan surrealisme itu Dibunguskan dengan satu tata Anu 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 Boleh Karena di dalam disertasi ini Salah satu naskah yang dibahas Itu adalah Anu 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 Tokohnya Realistik Pada Lingkuh Ketidakrealistikannya Baik Sri Aswan Dibunguskan Keatur Alam Murteri Purnomo Adalah Awat Keatur Keatur Narendra Semuanya Adalah Teman Putu Wijaya Ketika sama-sama Di Jogja Kemudian Semuanya Mendirikan keatur Sendiri-sendiri Sehingga Sebenarnya Surrealisme Dan Absurdisme Indonesia Itu Relatif Anekdotal Seperti Maskah Setiap Dan Untuk Mendalami itu Saya sarankan Nanti Baca Guru Besarnya Umar Kayak Yang Pertama Bahwa Negeri ini Memang Negeri teater Menangnya Ujian ini Bukan teater Tiba-tiba Hari ini Misalnya Kokor Haripapis Sangat Memuasai drama Jadi Negeri teater Lalu Yang kedua Silakan Baca Pulisan Promesor Kokor Imadir Bandel Raja Dan Elok Jadi Sebagai Negeri teater Semuanya itu Dilihat dari jauh Itu Gemerak Menarik Orang Semuanya agak Seperti Mahmit Seperti itu Tapi Kata Pak Direktur Semuanya itu By design Demi Kebohongan Yang Yang Mau-maunya Mempercayai Naskah Seperti Anda Itu Belum 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 Menulis Menulis Komen Menulis Bukhujaya 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 Meneror Pembaca Meneror Penonton Jadi wajar sekali Baik Anu Ya Nah Sekarang Pertanyaan saya berikutnya Terkait dengan ANU Yang menjadi topik utama Naskah Bukhujaya Lalu Anda menggunakan Pergekatan Semiotik Untuk Menuju Aksudisme Dan Sularisme Semiotik itu Menyangkut Penanda Dan Petanda Pertanyaan saya Bisakah Penanda Meledak Dalam Petanda Petanda Meledak Silahkan Ya Saya langsung masuk ke Anu Kedua-duanya Tersesi Dua-duanya Bisa bahwa Penanda itu Bisa meledak Pada Petanda Demikian juga Sebaliknya Pada konsep Yang pertama Penanda Itu Meledak Pada Petanda Saat Bahwa konsep Anu ini Ternyata Menyimpan Anu-anu yang Lain Yang sangat tidak Terbatas Bahwa Anu ini Untuk Sampai pada Anu-anu yang Lain itu Juga harus Memanfaatkan Penanda-penanda yang Lain Memanfaatkan Konteks Memanfaatkan Teks Bahkan Interteks Untuk sampai pada Anu-anu yang sangat tidak Terbatas Baik Sampai di situ Udah Saya sudah Bermanggal Jadi Kehidupan Realistik Di Indonesia Itu juga Seperti Saya dengar Katanya Mas Muhammad Katanya Tapi Kamu jangan ngomong Siapa-siapa Nah Yang diberitahu Katanya-katanya Katanya Katanya Hidup di Indonesia Tuhan Absurd Dan Dini Dini Mati Orang Indonesia Sudah Usir Nah Sekarang Saya masuk Ke Kafei-kafei Tadi Anda sebut Cermin Apa-apa Cermin Ti Budaya Ini Meralat Itu Cermin Ti Budaya Salah satu dialog Antara Agu Agu Dan Emaknya Juga Apakah Pameran Itu Tidur Sore-sore Oh iya Cabar Gus Harus tidur Sore-sore Supaya dapat Sang Putri Itu Kira-kira Sebagai masyarakat Underdog Di KPKP Itu Dengan serialnya Sumur Tanpa Dasar Dan seterusnya Itu Kira-kira Memparodikan Avas Menggunakan Cara yang absurd Silahkan Membincang tentang KPKP Maka Kemudian akan Menarik dari Kapan KPKP Itu Muncul atau Dipulis Zaman Pada Baru Para kursal KPKP Itu Digunakan Untuk Meredap Kejulan Masyarakat Melalui Tokoh Abu Maka Kemudian Emak Melalui Tokoh Pangeran Maka Kemudian Emak Mengatakan pada Abu Bahwa Untuk mendapatkan Putri itu Tokoh Pangeran Harus tidur sore-sore Supaya Meredap Berbagai Kejulan Persoalan Yang ada di Masyarakat Tidak sampai pada Perlukaan Baik Kejulan sebetulnya Maka pada Masa Orte Baru Itu Ada Undi Undian Harapan Yang dikoordinasikan oleh Menteri Sosial Jadi Dari Pucuk Gunung Sampai Kota Orang Disibukan Persoalan Angka Angka Yang di Indek Melebihi Profesor Mahtomatik Itu Minta Sekarang Untuk Untuk Undian Harapan Dan Sampai Kutuban Nggak ada Orang Yang pernah Dapat Kebenaran Yang disampaikan Pak Direktur Kebohongan Balik Desain Makanya Dereka oleh Arifin Senor Di dalam Sumur Tangga Dasar Kita Meso Tape-tape Dan Sebagian Itu Pentingnya Sastra Mengingatkan Kita Semua Pentingnya Sastra Sebagai sarana Pendidikan Kehater Jika Sastra Masalah Yang terakhir Ini Sastra Pertanyaan Saya Yang terakhir Absurdisme Dan Suryalisme Itu Bisa Beririsan Di Indonesia Mengalami Hibridasi Itu Sebutan Yang Tertetap Kalau Menggunakan Kasar Mata Indonesia Yang Yang Dalam Di Kesimpulannya Sudah 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 sanggara lintang, pangan koe bisa sape. Itu jelas sekali, ada bulan lo didundui, ada pangan koe lintang itu kok bisa sape, itu sangat surrealis. Jadi sebenarnya, naskah-naskah Indonesia itu benar pendapat Anda tidak melulu mengimpor barat, tetapi menggali dari dunia berdiri. Dan di dalam tembang-tembang, di dalam bahkan yang di dalam melakon-lakon ketoprak, maling curwi, kemudian di dalam melakon wayang, misalnya saja basuntilogrogon. Orang hanya karena ingin meniduri sang Prameswari bisa menjadi Prabu Silivarno, itu akhirnya lahir melakon. Soalnya itu kan sangat absurd. Dan ternyata di panggung politik Indonesia yang ketatapakaya itu mengeri teater, semua orang bisa jadi Prabu Silivarno. Itu banyak dari partai ini tidak kesana, tanah tidak kesini, namanya Prabu Silivarno. Saya menawarkan masalah ini untuk dikritik, jadi disertasi itu belum laku. Prabu Silivarno itu saya tawarkan 39 dari UI, di UI, termasuk di UNES. Tidak ada yang berat. Mudah-mudahan nanti Mas Purahmat selesai ini mau meneliti itu untuk berhasil. Terima kasih. 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 Kalian bisa diberuntung. Ya saya pikir itu kan proses biasa terjadi. Artinya kalau saya sudah kebindahan nulis ya, A, M, U. Ya tapi ternyata arahnya seperti biasa itu menjadi tidak biasa sekolah-olah dalam next cycle Tapi sebelum sampai ke sana Saya selalu sangat berbahagia Karena dalam ujian ini Saya mendapatkan kenyataan bahwa Sahabat itu juga bisa dibahas Dari aset manajemen ekonomi Ini sesuatu yang punya Saya selama ini sangat mahluk dengan Pak Berekor Tapi baru tahu sekarang ini Ada tidak Jadi ada kemungkinan berikutnya nanti adalah Mahasiswa S3 sastra Itu mengambil Apa namanya sastra manajemen Yang kedua Tadi kan berbicara tentang Absurdisme, Suleatisme, Eropa Kemudian Indonesia Kalau di bilik dari sejarah itu Apakah ada persangkutannya Geologi-geologi Suleatisme, Suleatisme, Barat Masuk ke Indonesia Baru itu atau Sebenarnya Indonesia itu sudah ada Kalau dirulut mulai dari teks-teks tradisi Teks-teks sejarah mahal yang masuk ke sejarah mahal Yang masuk ke sejarah mahal tradisi itu Sebetulnya Konsep surrealisme dan absurdisme itu sudah ada sejak dulu di Indonesia Maka dalam latar belakang saya itu Saya tuliskan Sebetulnya tidak tepat juga Untuk dikatakan bahwa Surrealisme dan absurdisme itu Mereduksi Indonesia mereduksi dari surrealisme dan absurdisme Eropa Konsep absurdisme dan surrealisme Eropa itu Saya gunakan sebagai Pijakan Sebab Pada teks-teks drama modern Itu surrealisme dan absurdisme yang muncul di Indonesia Itu adalah surrealisme dan absurdisme yang diambil dari Eropa Tapi sekali lagi bahwa Kalau dikatakan teks drama absurd atau surrealisme Indonesia itu Meniru-niru atau mereduksi konsep surrealisme atau absurdnya Eropa Sangat tidak tepat Itu muncul pada teks-teks drama tradisi Apa yang saudara? Misalkan itu tidak tulis di Indonesia Ya Baik Itu juga kebanggaan Dan Saudara Berikutnya Saudara itu berbicara sangat pasif tentang itu Kalau dalam Saudara itu Saudara itu Kalau ngomong banyak Tentu itu Yalah korono Sebenarnya Kebatan Anda dengan drama itu Seberapa jauh? Ya Saya Saya berdrama Pada Konteks drama yang sesungguhnya Teater itu Tidak bisa lepas dari Diri saya Maka Saya menganggap Saya berdisak pada dua hal Seperti praktisi Sekarang terus akademisi Kalau saya tidak masuk Tidak membeli drama Saya tidak akan berada di Forum yang sangat terkormat ini Jadi sejak kuliah ya Saya melakukan itu Maka Keterlibatan saya menjadi Sangat jauh Maka sebetulnya Konsep Surrealisme dan Aksudisme Teks drama itu Sudah saya Prolek jauh-jauh hari Hanya Kemudian menjadi Ipartaja Lewat berbagai diskusi Dan bimbingan Pada penyelesaian Kisah-kisah saya ini Terlibat dalam Sebagai pemain Atau Sebagai penulis Nasihat drama Dua-duanya Dua-duanya Jadi Bisa saudara sebutkan Teks Nasihat drama Hasil karya saudara Monolog sholat Monolog sholat itu Menceritakan Absurditas Seseorang Dimulai dari Ia Takbir Allah Tapi saat Memulai membaca Al-Fatihah itu Di ayat kesekian Kemudian pikirannya Kemana-mana Ingat tentang hutang Ingat tentang cicilan Ingat tentang Persoalan hidup Bagi saya itu Bagaimana Kemudian ini Mempertanggapkan Hubungan Itu dengan Ini kan Mestinya dialog Dengan Allah Dialog dengan Tuhan Tapi kemudian dialognya Berubah dengan Monolognya Ia sendiri Tentang Bagaimana Kehidupannya Lalu saat kemudian Ia Rukuk sama lagi Tampaknya itu juga Terjadi dengan Kita Saat Sholat Jadi Sholat kita itu Kemudian Bisa jadi Bukan Keintiman kita Kita yang Kita tunjukkan kepada Sang Konik Tetapi Begitu Masuk Ayat pertama Surah Al-Fatihah itu Kemudian pikiran kita Sudah kemana-mana Ingat Yang lain-lain Yang mestinya Tidak 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 Gitu Baik Kalau sebenarnya Mengatakan kata Menggunakan kata Kita Kita Konsep itu Sayangnya Sudah Sudah berapa Tidak Tapi mudah-mudahan Anda ketika Dalam berat kita sediupan Di depan kelas Kita membawakan Konsep bagus Sejauh kita saudara Menulis seks Jadi besok Kita pulang menajar S1 Itu materinya Sesuai dengan kemampuan S1 Jangan kemudian merasa Karena selama ini saudara S3 Berhadap pasangan Doktor, profesor, tebu Malu seolah-olah Nanti atas segala sejarah kerja Masih berada Jika kita menjadi dokter Masjid S1 Bukannya masjid S1 itu Tambah panah tapi tambah bingung Ini saya ingatkan Karena itu dulu saya alami Baik Yang selanjutnya Saya ingin Anda Menceritakan pada adilin Bahwa Dari tulisan ini Dari bagian dari teks drama ini Anda bisa Memasukkan Salah satu adik ke jurnal internasional Silahkan Saya menganalisis 24 teks drama Kemudian itu saya pecah-pecah menjadi beberapa artikel Arifin Senor Orkesma 21 sampai 4 Kemudian saya jadikan sebagai satu artikel Ada 4 Artinya masih ada 20 teks drama lain Yang juga akan saya buat artikel Satu artikel kemudian masuk Dalam jurnal internasional ASEAN Social Science di Kanada Melalui proses yang sangat panjang Terima kasih Teks drama Teks drama nya Wewe Gopel Jadi Ternyata Orang-orang Sana Keluar sana Lebih menyukai Hal-hal yang demikian itu Lebih menyukai konsep mistis Konsep mitos Dan konsep Lokal misteri yang ada di Indonesia Jurnal itu Pertanggal 24 Januari Itu dikeluarkan dari Skobos Proses saya mengirimkan itu sejak November Jadi Saya Artikel saya itu targetnya Februari Persis 1 Februari Tapi pas tanggal 24 itu Setelah melalui proses yang sangat panjang Review Berkali-kali dikembalikan Kemudian saya revisi Dikembalikan lagi Tanggal 24 Ada pengumuman bahwa Jurnal itu Masuk dalam satu jurnal yang Dikeruarkan dari Skobos 24 Serembali Jadi sebelum Sebelum tulisan Anda Masuk di situ Sudah dikeluarkan Atau Masuk Sudah dikeluarkan Saya mulai masuk Awal-awal November Setelah melalui proses Itu ternyata 24 sudah Dinyatakan dikeluarkan Sebuah cerita bagaimana Perjuangan itu Memasukkan Yang ter Terimakasih Soal pakir-pakir itu Ini untuk Masukkan jatuh Sama perjuangan itu Terima kasih Terima kasih Sudah Sudah kenapa Pasal kita Terima kasih Kepulauan 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 Ini Lir Jadi Tahun Dapus Kalau ini Adalah Dramatisir Dan Sudah Pada posisi Selaku Dramatisir Terima kasih Kalimat itu Nanti Dinyatakan Tidak terlaku Dan Di situasi ini Sudah bukan Pelaku sama Tapi Pertanyaan dan sayang Dari pemuji selesai Kedua pemuji menggunakan ujian Untuk memberikan waktu Kepada para pemuji Selatan dan Pemisi Untuk memberikan waktu Kepada timpung uji Dan menentukan restriksinya Dengan ini ujian promosi jokter Atas nama saudara Dari pemuji menggunakan ujian Ketua pemuji Dari pemuji menggunakan ujian Hadirin uji menggunakan ujian Hadirin uji menggunakan ujian Dari pemuji menggunakan ujian Dari pemuji menggunakan ujian Dari pemuji menggunakan ujian Dari pemuji menggunakan ujian Terima kasih. 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 Ilmu Pendidikan Bahasa Pasasarjana Universitas Negeri Semarang Dengan masa studi 4 tahun 6 bulan Karya ilmiah disertasi saudara Diharjai dengan nilai A Selamat datang Sehingga indeks prestasi komponatuk saudara adalah 3,51 Akhirnya hasil akhir ujian promosi dokter pendidikan Saudara Dokter Turahmat SBDT Dinyatakan lulus dengan pendidikan Sangat memuaskan Pertanyaan saya bisa menerima keputusan ini Tidak potes ya Ya kalau potes ya bisa lagi Atau berhasil luar masuk lagi Menerbaiki indeks prestasi komponatuk Ketua punci ini adalah Tantang terlaluan kecayaan Terima kasih Kepala 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami berharap ada puncak ilmuwan sebagai dokter ini, jangan saudara jadikan sebagai puncak ilmuwan saudara. Sebab dokter ini ibarat sebuah gunung adalah salah satu pusat gunung yang harus anda lalui ketika untuk menunggu ke pusat-pusat gunung yang lain. Sehingga tugas saudara sebuah gunung yang lain sehingga tugas saudara sebagai ilmuwan tidak boleh berhenti sampai berhenti. Tapi terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Absurdisme. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. 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 Serima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pada langsung beri option yang begitu besar, akhirnya ya, sebagian guru bagaimana pun juga, ya hati, kali itu tepat. Saya berada di situ, karena kan saya lelah kok. Nah itu drama di situ karena karena ini, gimana ya? Ya, emang diskratif, kalau terangkan jalan mau makan lagi, harus pekan. Kalau kita pekan, akan menjadi pelang, langsung bertempur. Nah, malah lebih banyak, itu didramatisir. Padahal ini mengaruhnya berapa-apa, jadi gue ngomong-ngomong-ngomong. Nah itu didramatisir, kalau ini tidak. Makanya dari saya, agak-agak, soalnya pelakunya? Dramatisir. Keras, khusus sebenarnya kita didramatisir. Begitu pula, teman-teman dari keluarga besar, kita berumah. Ada yang hadir? Wah, pelaku berapa namanya? Dramatok. Iya, kalau politik, politik wos. Kalau dramat, dramat wos. Hehehe, ini memang saya dikubis, kustos. Bukum-ukum, ini cuma gaya-gaya sasa. Jadi, ini dia ada sama, ya? Tapi betul, saat semangat lama semangat keras di sini. Kerasa direktur itu sudah mengesel ke Doktor 165. 7 direktur itu berjalan ke Doktor 168. Sama tiga rakyat, saya menengi kerasa direktur. Dan rogis keras. Dalam akhirnya menghasilkan. Oke. Saya tidak umur muda, tapi menggilaikan kesilapan kesilapan. Waktu saya terkadang bisa ini sudah sulit Tapi yang tidak apa-apa kemana terkali-kali dia akan kesan Saya menegarkan kaitan serikup, kaitan risafatinya dia tokoh-kotoh Ada yang mengangkutan juga Mampu sudah tokoh-kotoh yang pada tangan mengkongsi sekian dengan padaku Tapi ini berguna kaitan serikupnya Ya saya kira bisa pak, tidak usah-usah Waktu ini sekarang diusikasi oleh kapol di jantan komokomnya Itu kan tidak bisa, makanya harus disalik dulu Kaitan serikup, karena kalian ingat dibentukan oleh dikaitan Kaitan risafatin, kaitan risafatin, kaitan risafatin, dan kaitan serikup Jadi maaf kalian juga mencari saya terkaitkan Kaitan risafatin, kaitan risafatin, kaitan-kaitan Itu masalahnya, masalahnya, masalahnya saya puji kesan Sekarang yang puji, semuanya saya puji kesan Kemudian, tahu jalan yang lain Yang tidak bisa selesai satu persatu Terima kasih persyajarannya di pasal selesai 6 mes Inilah pasal selesai 6 mes Tepat satu tahun ini kita tidak Dari bendan ke-10 11 sektori, 11 sektori, 2017 Sekarang 15 sektori, 2018 Terpaksa 1 tahun 4 tahun 4 tahun 4 Di ruangan ini, hanya dikhususkan Seluruh siap tertol, baik tertutup, waktu tertutup Jadi, suasana di sini agak-gakak dingin Karena pada waktu tertutup Dan kiri-kiri panas yang tidak main Tapi, perasaan yang panas kalau di salam ini dingin yang tidak main Nah, sekarang tidak berbanding Padahal sedang hati, kalau waktu tertutup, kiri yang berbentang Tidak apa-apa Suasa panas api Oke Akhirnya Dengan mengucap syukur Alhamdulillah Dan dengan sejin Bapak Ibu Serta hadir segala Ujian promosi dokter pendidikan Saudara Dokter Kurahmat SBGBD Secara resmi Saya nyatakan begitu Terima kasih Dokter Kurahmat SBGBD Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pemberian ucapan selamat Ucapan selamat Diawali dari Ketua Komuji Agustin Komuji Terima kasih 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati